Beberapa pekan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2024, sejumlah pedagang sudah mulai membuat lapak berjualan sapi dan kambing. Salah satunya milik Rusli yang terletak di Jalan Kejaksaan, Kecamatan Mentok, Bangka Barat. Pria 55 tahun ini mengatakan, harga jual hewan kurban jenis sapi dan kambing tahun ini menurun sebesar Rp500.000 per ekor, dibandingkan tahun lalu. Pada momen Hari Raya Idul Adha kali ini, harga sapi dibanderol Rp23.000.000 hingga Rp27.000.000 per ekor, sedangkan kambing dibanderol dengan harga Rp3.500.000 hingga Rp4.000.000 per ekor. Rusli mengatakan, turunnya harga hewan kurban ini disebabkan minat pembeli yang turun drastis. turun juga kalau sapi turun? Turun 500 per ekor. Oh, sama kambing berarti turun. Sapi ini, kita pasok dari mana, Pak? Dari Lampung. Dari Lampung. Kita masuk kambing juga, Pak. sejauh ini, Pak, yang mesanlah. banyak belum? oh, baru. ada penurun, Pak, dari tahun sebelum. Turun. jauh? jual Rp23.000.000 dis sevi tersebut. Daya beli masyarakat yang sedang menurun drastis membuat pedagang tidak berani memesan stok hewan terlalu banyak.